Banyak masalah terjadi di masa depan yang tak jauh dari masa kini Semua berawal dari nenek moyang manusia di masa lalu Yang menjadikan hewan sebagai persembahan Sehingga tanpa sadar telah membuka gerbang yang mendatangkan iblis ke dunia Iblis atau disini disebut Demon Merasuki tubuh manusia, memakan jiwa-jiwa yang tak terpuaskan Dan membuat kekacauan di mana-mana Sampai akhirnya, necromancer datang dengan kekuatan sihir dan senjata Selama ribuan tahun, mereka berjuang dan berhasil mengalahkan Demon Namun, baru-baru ini, salah satu keturunan yang jahat Menemukan cara untuk memasukkan Demon ke dalam jaringan internet Sehingga mereka bebas beraksi melalui perangkat digital Salah satunya adalah ponsel Itulah kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan Berjudul Necrotronic, sebuah film yang rilis di tahun 2018 Disutradarai oleh Kia Roche Turner Serta selamat datang dan selamat berjumpa Bersama saya, Tegu Gusto Mari kita lanjutkan ceritanya Ditampilkan seorang pria bernama Howie Sedang melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai penyedot tinja Hari itu, dia mengalami kesialan Karena sempat menelan kotoran Semua akibat sahabat sekaligus rekan yang sibuk dengan sosmednya Tidak cukup sampai disitu Karena Howie dan Rangie dipaksa untuk mengambil double shift menggantikan ayah angkat Tidak peduli, meskipun Howie belum beristirahat Karena ideal alias itu deritalo Menyebalkan memang, tapi selalu ada cara untuk melewati semua Salah satunya dengan daun surga Beberapa waktu kemudian, setelah sadar Rangie kembali dengan ponselnya Yang mana kali ini, memainkan sesuatu yang baru Dan terhubung ke sebuah tempat rahasia Dimana seorang wanita kejam bernama Finnegan Meledakan seekor kambing Demi memasukkan jiwa yang jahat ke dalam tubuh seseorang Permainannya mirip seperti Pokemon Go Tapi disini yang ditangkap adalah hantu Bagi Howie, itu terdengar cukup bodoh Karena lebih baik mereka melewati 3 jam perjalanan Sembari mengobrol Tapi apa yang mau dibicarakan Tiba-tiba Rangie meminta Howie berhenti Karena dia berhasil menemukan sesosok hantu mengerikan Dan segera menangkapnya mengikuti petunjuk yang ditampilkan Anehnya, tertangkapnya hantu membuat Howie kesakitan Mereka pun bertanya-tanya Sambil menatap ke arah sebuah benda bernama Necropod Yang mana berhubungan dengan game pemburu hantu Di sebuah gedung ditampilkan seorang pria bernama Jeansburg Bersama para direksi lain Mereka mengadakan rapat untuk melaporkan Tentang instalasi Necropod di sudut-sudut kota Serta pemain game pemburu hantu Yang kini telah mencapai 1,3 juta Kepada Finnegan Lalu setelah meminta izin untuk menyerap jiwa seorang pria Finnegan kembali memastikan bahwa proyek berjalan lancar Atau semua yang menghadiri rapat akan disantap Kembali ke jagoan kita Yang merasa kesal dengan mainan baru sahabatnya Sangat mengejutkan Ternyata permainan tersebut mendeteksi sesuatu yang berbeda pada Howie Lalu ketika Rangie mencoba menangkap Howie malah terpental keluar truk Sejak saat itu Howie bisa melihat para hantu yang berada di sekitar Termasuk makhluk menyeramkan penjaga Necropod Sinyal yang dipancarkan Howie Diterima oleh Finnegan Dan juga sekelompok Necromancer Mereka seperti mengenal Howie Lalu segera Finnegan mempersiapkan sesuatu Yang ternyata untuk mengubah seorang pengguna ponsel menjadi gila Demi menghabisi Howie Dan siapapun yang berani menghalangi Di tengah-tengah kekacauan Para Necromancer datang Menyaksikan Howie yang berhasil menghentikan pria gila Dan lalu Howie pun menjadi tak sadarkan diri Beberapa waktu kemudian Howie terbangun setelah sesuatu diimplan ke dalam lehernya Para Necromancer meminta Howie tenang Sampai-sampai menggunakan kekuatan Mereka adalah Luther Serta kedua putrinya Thorkell dan Molly Luther menjelaskan tentang alat pengacau sinyal yang ditanam Itu adalah benda yang diciptakan ayah Howie Iya, Luther sangat mengenal kedua orang tua Howie Yaitu Henry dan Finnegan Yang merupakan dua Necromancer terkuat Mereka berdualah yang menemukan cara masuk ke dalam jaringan Untuk membahas Midemon Namun sangat disayangkan Cara tersebut telah membuat Finnegan dirasuki iblis Lalu menghabisi seluruh Necromancer Dan mengkonsumsi jiwa manusia Luther yakin Kemunculan Howie yang bertepatan Dengan dimulainya rencana Finnegan Adalah sebuah pertanda Yang mana kemungkinan besar Howie ditakdirkan untuk melawan ibunya sendiri Suara ponsel rangi Mengusik suasana epik Sehingga dihancurkan oleh Thor Selain itu Ternyata aplikasi pemburu hantu Masih terinstal Dan itu membuat lokasi mereka Diketahui oleh Finnegan Mereka semua pun bergegas kabur Namun sayangnya Bangunan itu telah terkepung Sehingga sebuah tembakan Melubangi kepala rangi Dan Luther pun terpaksa berkorban Demi kedua putrinya Serta Howie Agar bisa melarikan diri Sangat mengejutkan Ternyata Finnegan langsung Yang datang kesana Wanita itu merasa cukup lega Karena mendengar Howie Akan memburu dirinya Lalu segera dia memerintahkan Anak buah Untuk mengeksekusi Luther Bukannya ikut bersama para gadis Howie malah kabur sendiri Sampai akhirnya ditabrak mobil polisi Beberapa waktu kemudian Howie terbangun Dan melompat dari tempat tidurnya Ketika melihat rangi Ya Kini rangi menjadi hantu Tidak seperti hantu lain yang autis Rangi terlihat lebih hidup Tapi harus selalu berada Didekat Howie Namun Howie tidak bisa menjelaskan alasannya Karena dia sendiri tidak tahu Setelah sedikit adu mulut Karena Howie menganggap Semuanya adalah halusinasi Tiba-tiba saja seorang dokter seram datang Dengan Vinegan Vinegan membaca data-data Howie Salah satunya Sejak kecil Howie mengkonsumsi obat psikotik Karena sering merumah sakitkan orang Dan terkadang berhalusinasi Akhirnya Vinegan mengungkap Bahwa dirinya adalah ibu Howie Serta mempengaruhi pikiran Dengan membiarkan Howie Merasakan kenikmatan jiwa Howie nyaris mengkonsumsi jiwa di dalam kotak Beruntung dua bersaudari Segera datang Menembak Vinegan Dan anak buahnya Lalu memberikan kesempatan kepada Howie Untuk menentukan Berada di pihak yang mana Tentu saja Howie ikut bersama dengan Thor dan Molly Mereka pun segera melarikan diri Menuju ke salah satu tempat persembunyian Kemunculan rangi Membuat semuanya panik Untungnya Howie segera menjelaskan Dan akhirnya setelah semua tenang Rangie mengetahui Bahwa dirinya disebut dengan Urat Sama seperti hantu Tapi lebih hidup Atau hantu dengan obat kuat Lanjut Selagi Rangie bermain-main dengan kemampuannya Howie mendengarkan penjelasan Tentang para hantu Yang dihisap ke dalam jaringan pentagram Dan semua menuju ke Vinegan Selain itu Howie diperlihatkan nekropod Yang menjadi penghubung jaringan pentagram Yang mana Itu juga akan dihancurkan Oleh Thor dan Molly Setelah sedikit pertengkaran drama Dari ketakutan Howie Mereka pun sepakat akan menjalankan misi Tapi sebelum itu Howie akan dilatih Di tempat pembantaian Demon Dia diajarkan cara menggunakan Kemampuan nekromensar Serta diperkenalkan dengan beberapa alat canggih Seperti kostum anti kerasukan Nekroportal Atau 3D printer Demon Dan yang terakhir Situa Betsy Howie dan yang lainnya pun Segera bersiap Meski ragu Tapi Howie tidak mundur Sampai akhirnya Mereka berhasil Menghancurkan Demon Beberapa waktu kemudian Kelompok itu menuju ke salah satu nekropod Setibanya di sana Molly akan membongkar nekropod Thor Akan berjaga dengan senjata plasma Sedangkan Howie dan Rangi Menunggu di jalur bawah tanah Meledakan bom IMP Atau mereka menyebutnya Tumper Yang mana akan mematikan semua alat-alat elektronik Termasuk ponsel Sehingga Vinegan Tidak bisa mengirim Ruth Semuanya telah terencana dengan rapi Namun Rangi lagi-lagi Melakukan hal iseng Sehingga membuat Howie kaget Dan meledakan tampernya Segera makhluk penjaga nekropod Memasuki jalur bawah tanah Untuk menyerang Howie Beruntung Thor datang tepat waktu Tapi sayangnya itu tak cukup membantu Karena Vinegan Segera mengirim beberapa Ruth Untuk menyerbu Kesempatan terakhir Diberikan kepada Howie Untuk bergabung dengan sang ibu Atau mati seperti nekromenser lain Dalam keadaan terdesak Howie menggunakan kemampuan nekromensernya Untuk menghabisi Ruth Lalu mereka semua pun Segera melarikan diri Sementara itu Vinegan sama sekali tidak merasa kesal Karena nekropod yang hilang Segera diganti Sehingga kini jaringan pentagram Kembali terhubung Kembali ke para jagoan Yang telah tiba Di tempat persembunyian Sangat mengejutkan Ternyata nekropod itu Berisi kepala seorang nekromenser Bernama David Yang merupakan pamantor dan Molly Pria itu menjelaskan rencana Vinegan Yaitu mengumpulkan semua nekromenser Untuk diisi energi jahat Lalu menggunakan kemampuan nekromenser tersebut Menangkap para hantu Untuk dijadikan makanan Pasukan Ruth Dan kemudian Pasukan itu akan disebarkan Kedalam jaringan Untuk menguasai semua jiwa di bumi Molly segera menembak Kepala sang paman Demi menghentikan penderitaan Kini mereka harus masuk Kedalam sistem keamanan Vinegan Dan satu-satunya cara adalah Molly akan memasukkan jiwanya Kedalam jaringan pentagram Sementara itu Vinegan juga menjelaskan Hal yang sama kepada Luther Ya Kini Luther yang malang Bernasib sama dengan saudaranya David Dan juga nekromenser lainnya Cukup mengerikan melihat Bagaimana nasib hantu Yang ditangkap oleh ponsel Sehingga membuat rangi bertobat Bersamaan dengan itu Ditampilkan kelompok jagoan kita Yang sedang bersiap Tapi tiba-tiba saja Thor seenaknya mengubah rencana Wanita itu memutuskan Untuk masuk sendiri Kedalam jaringan pentagram Dan segera menuju Ke gedung demokon Yang merupakan Markas Vinegan Hal tersebut segera diketahui Dan Vinegan pun juga ikut masuk Untuk melakukan pengejaran Molly berusaha sekuat tenaga Untuk membangunkan saudarinya Bahkan memohon Howie untuk membantu Namun sayangnya Semua itu gagal Thor tewas seketika Saat kepalanya meledak Kematian Thor tidak sepenuhnya Salah Molly Karena Howie mengaku Bahwa dialah yang mendorong Thor Saat itu Tiba-tiba Howie merasakan Nikmatnya jiwa Thor Lalu berusaha keras Untuk menolaknya Tentu saja Pengakuan tersebut Membuat Molly Benar-benar marah Sehingga ingin Menghabisi Howie Beruntung Rangi mendengar Suara Thor Dari dalam kotak jiwa Thor meminta Molly Menghentikan ratapan Karena lebih baik Memikirkan bagaimana Caranya Thor Bisa dikeluarkan Lagi-lagi Rangi menunjukkan Bahwa dia Benar-benar berguna Dengan memberikan Sebuah ide brilian Yaitu Menggunakan Nekro Portal Untuk mencetak Tubuh Thor Mungkin terlihat Menakutkan Tapi Thor sendiri Merasa tubuhnya Sedikit funky Tanpa menunda-nunda Wanita itu Segera menjelaskan Bahwa dia Telah mengingat Sistem keamanan gedung Dan kabar baiknya Thor juga memiliki Rencana Dengan tubuh Barunya Beberapa waktu Kemudian Mereka semua pun Tiba di gedung Democon Dan segera Berpencar Thor akan Menghabisi Vinegan Sedangkan Molly dan Howie Akan mengacaukan Jaringan pentagram Tentu saja Tidak semudah itu Karena Vinegan Sudah mengetahui Dan segera Mengirimkan Para Red Sementara Vinegan sendiri Akan memulai Rencananya Dengan Jaringan pentagram Seluruh Seluruh penduduk kota Dihisap jiwanya Melalui ponsel Sedangkan Thor Yang mengamuk Sambil mendengarkan Lagu Can't Take My Eyes Off You Mendadak tumbang Menghadapi Ajudan Vinegan Wanita itu pun Segera dibawa Ke hadapan Vinegan Untuk dieksekusi Namun Satu-satunya Yang tidak Diantisipasi Adalah Kemunculan Rangi Kemudian Karena tubuhnya Mudah terbakar Thor pun Segera meledakan Diri Bersama dengan Vinegan Ledakan itu Sekaligus Menghancurkan Puncak gedung Democon Menyadari Menyadari rencana Thor berhasil Segera Howie dan Molly Memutuskan Sambungan pentagram Sehingga Semua warga Pun terselamatkan Sayangnya Jiwa Thor Masih terjebak Di sana Dan oleh sebab itu Molly memutuskan Untuk masuk Kedalam jaringan Namun Sialnya Di sana Jiwa jahat Vinegan Telah menanti Dengan cepat Vinegan Merasuki Tubuh Molly Untuk membalas Perbuatan Howie Howie sendiri Tidak bisa Menggunakan Kemampuan Necromancer Karena itu Akan menghancurkan Tubuh Molly Beruntung Di saat terakhir Howie mengingat Fungsi kostum Anti kerasukan Dia segera Mengaktifkan Pelindungnya Dan Vinegan Pun Menjadi Tak berdaya Kini Yang harusnya Dilakukan Howie Adalah Menyingkirkan Vinegan Sehingga Jiwa Molly Bisa mengisi Tubuhnya Kembali Dengan kesabaran Dan keyakinan Akhirnya Pria itu Berhasil Molly sangat Berterima kasih Dan hubungan Mereka pun Semakin dekat Tapi masih ada Satu tugas terakhir Yang harus diselesaikan Yaitu Menghancurkan Vinegan Molly berharap Howie tidak terkejut Wujud jiwa ibunya Akan sangat mengerikan Karena sudah Dinodai oleh Iblis Beberapa waktu Kemudian Mereka pun Tiba di markas Rahasia Yaitu tempat Pembantaian Demon Setelah semuanya Siap Ritual pun Segera dilakukan Dan ternyata Apa yang dikatakan Oleh Molly Benar adanya Jiwa ibu Howie Sangat mengerikan Tubuh Vinegan muncul Sambil menyandera Thor Dengan mudah Vinegan mencabut Leher Thor Serta tangan Molly Sehingga Howie yang marah Menggunakan Kemampuan Necromancer Sayangnya itu masih belum cukup Vinegan kembali Dan kali ini Berusaha Memangkan Jiwa putranya Beruntung Molly segera bangkit Dengan meriam Tua Betsy Wanita itu Menghancurkan Vinegan Untuk selama-lamanya Film pun ditutup dengan menampilkan kematian Molly Akibat kehilangan banyak darah Namun Howie tidak bisa menerima Howie membawa mayat Molly masuk ke dalam nekroportal Lalu dengan kemampuannya Howie mengembalikan jiwa Molly ke dalam tubuh Sehingga kini wanita itu bisa hidup kembali Selain itu juga ditampilkan Satu tahun kemudian Ternyata nekropod masih terpasang Dan itu membuat para demon bisa merasuki tubuh manusia lewat ponsel Kelompok necromancer datang untuk menyelamatkan Tapi hanya Molly yang beraksi Sedangkan Howie yang masih tidak berguna Hanya menjadi seorang supir Apakah Vinegan masih hidup? Ataukah ada orang lain yang mengendalikan para demon? Dan tamat Tidak perlu terlalu dibawa serius atau diambil pusing Karena nekrotonik adalah film komedi fiksi ilmiah Jadi ceritanya ketika kehidupan masuk ke era digital Para demon juga ikut digital Bergentayangan melalui jaringan internet Berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya Berkat seorang keturunan yang jahat Keturunan jahat ini Saya pikir adalah nekromenser pendahulu Yang tergoda akan kekuatan dan keabadian BTW buat kalian yang bertanya-tanya Kemana torsi cewek funky Kemungkinan besar arwahnya dibiarkan bebas Karena tentunya setiap arwah Pasti menginginkan surga Meskipun belum tentu masuk ke sana Oke kita kembali ke penjelasan Nekromenser juga dituntut Untuk mengembangkan senjata yang lebih canggih Agar bisa membasmi para setan online Bahkan sampai menciptakan 3D printer Agak aneh memang Tapi menurut saya ini sangat kreatif Dimana makhluk-makhluk halus Yang tidak mempunyai tubuh Dibuatkan tubuhnya Orang tua Hoi Yaitu Henry dan Finnegan Adalah sama-sama keturunan nekromenser asli Maksud saya Orang tua mereka sama-sama nekromenser Bukan campuran Finnegan sangat ahli dalam ilmu sihir Sedangkan Henry Unggul dalam bidang teknologi Ketika pasangan itu bekerja sama Mereka menjadi tak terkalahkan Namun karena cara lama Yaitu menangkap dan menghancurkan demon Dianggap tidak terlalu efektif Keduanya mengembangkan cara baru Yaitu mengirim jiwa Kedalam jaringan internet Ya Henry menciptakan alat semacam portland Yang ditanam pada leher Sehingga memungkinkan nekromenser Untuk menyerang langsung Ke wilayah demon Sayangnya Si Finnegan ini Orangnya terlalu berambisi Hal ini juga diakuinya Ketika menemui Hoi Di rumah sakit Sehingga secara diam-diam Dia masuk ke dalam jaringan Sampai-sampai tubuhnya Dirasuki demon Dan akhirnya menjadi demikian Tidak hanya lebih jahat Dari pendahulunya Yang memasukkan demon Kedalam jaringan internet Tapi Finnegan juga ingin Membuat demon Berkuasa di atas dunia Dengan cara Membuat jaringan pentagram Dan aplikasi Pemburu hantu Mirip Pokemon Go Yang sempat trending Di tahun 2016 Jadi setiap ponsel Yang terinstal aplikasi Atau permainan Pemburu hantu Akan terkoneksi Ke server pentagram Dimana pasukan Finnegan Telah menunggu Manusia-manusia Nantinya akan menangkap hantu Atau kadang kita sebut Arwah penasaran Yang masih berkeliaran di dunia Untuk dijadikan Makanan Finnegan Dan pasukannya Lalu si Finnegan ini Berburu dan menangkap Para nekromenser Karena nekromenser Memiliki kekuatan Untuk menangkap Arwah penasaran Sehingga Fungsi manusia berubah Dari penangkap hantu Menjadi wadah Untuk diisi oleh Para demon Dengan begitu Mereka bisa Mengkonsumsi Arwah-arwah penasaran Serta Menguasai dunia Seperti yang saya jelaskan Tidak usah diambil pusing Karena menurut saya Film ini menyindir kita semua Di masa kini Yang tidak bisa lepas dari ponsel Seolah ada setan yang menjerat Bahkan ketika kita bersama orang terdekat Sahabat atau kerabat Ponsel menjadi hal yang selalu diutamakan Sama seperti adegan Howie Mengajak rangi Mengobrol di dalam mobil Mereka terlihat sangat ingin Tapi Apa yang mau dibicarakan? Manusia seolah kehilangan Rasa ingin bercengkrama Karena lebih mementingkan Status yang harus diupdate Atau foto yang harus diupload Beda halnya dengan Tahun 90-an Ketika warung-warung kopi Dipenuhi oleh Para pria Untuk menonton bola Atau sekedar Bersendagurau Dan tertawa Memang tidak bisa dipungkiri Media internet Mendekatkan mereka yang jauh Tapi juga tidak bisa dibantah Secara perlahan Menjauhkan Mereka yang dekat Pastinya Teknologi akan terus berkembang Dan bukannya tidak mungkin Kita akan mengalami Apa yang terjadi Di film Surrogates Bagaimana menurut kalian? Baik mungkin segitu saja teman-teman Kalau ada yang tidak dimengerti Atau kurang jelas Sangat dipersilahkan Untuk bertanya Dan berkomentar juga monggo Apalagi kalau mau request-request film Itu juga silahkan Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM ke Instagram saya Di at Tegugusto Insya Allah Pasti akan saya baca Mari kita jadikan kolom komentar Sebagai sarana penambah wawasan Dan menciptakan jalinan persaudaraan Bukan malah menjadikannya Sebagai tempat pembulian Sehingga menciptakan permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara share, like, dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur setiap hari Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!